Keinformasi lain jelang diberlakukannya grafik perjalanan KA atau GPK 2023. Mulai 1 Juni mendatang, Daob 2 Bandung melakukan pemeriksaan lintas atau inspeksi mulai dari stasiun Bandung sampai dengan stasiun Purwakarta. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh lintas sepat diberlakukannya GPK 2023. Fokus inspeksi yang dilakukan Daob 2 Bandung jelang diberlakukannya grafik perjalanan kereta api 2023 atau GPK 2023 ini meliputi kesiapan sarana dan prasarana, fasilitas stasiun, kesiapan sumber daya manusia, serta aspek penunjang lainnya. Manajer angkutan penumpang Daob 2 Bandung Muhammad Aji Dwi Hariono mengatakan pemberlakuan GPK 2023 berdampak pada efisiensi waktu tempuh perjalanan kereta api. Sehingga jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api juga ikut mengalami perubahan, serta penomoran kereta api pada sebagian besar kereta api. Baik itu kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal yang beroperasi di wilayah Daob 2 Bandung. Percepatan waktu tempuh perjalanan kereta api ini tentunya juga sejalan dengan meningkatnya kecepatan kereta api di berbagai lintas di wilayah operasi Daob 2 Bandung. Sehingga jajaran manajemen Daob 2 perlu menyampaikan pembinaan kepada seluruh pekerja di lintas, agar selalu waspada serta mempersiapkan dengan sebaik mungkin segala aspek terkait operasional kereta api, serta pendukungnya terutama pada saat masa peralihan dari GPK 2021 menjadi GPK 2023. GPK 2023 yang akan dimulai di tanggal 1 Juni 2023, kami berharap para pelanggan kita selalu cek jadwal keberangkatan kereta api sehingga sesuai. Jadi sesuai karena ada beberapa jadwal nomor KA yang berbeda dari sebelumnya. Rata-rata kalau maju dengan tentu kita pastikan dan kami harap kami imbu untuk boarding, boarding lebih awal sehingga tidak ada keterlambatan atau ketinggalan naik kereta api. Pada GPK 2023 terdapat efisiensi waktu tempuh perjalanan kereta jarak jauh keberangkatan wilayah Daob 2 Bandung sebesar total 214 menit per hari. Rinciannya efisiensi 40 menit pada kereta api Argo, 38 menit pada kereta api eksekutif, 74 menit pada kereta api eksekutif campuran, dan 62 menit pada kereta api ekonomi. GPK sendiri merupakan penoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. GPK 2023 diberlakukan mulai 1 Juni 2023. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Reza Sunarya, Metro TV.